Selamat datang di channel kami, Rumah Pantun. Berikut ini adalah rapor medali, dari Olimpiade Rio ke Olimpiade. Belum lanjut, jangan lupa, subscribe. Berikut ini adalah, rapor perolehan medali dari Olimpiade Rio 2016 ke Olimpiade Tokyo 2020. Seperti kita ketahui bersama, Amerika Serikat, akhirnya keluar sebagai juara umum Olimpiade Tokyo 2020. Dengan 39 emas, 41 perak dan 33 perunggu. Terjadi penurunan perolehan medali emas dibandingkan Olimpiade Rio 2016 lalu di mana, Amerika meraih, 46 emas, 37 perak dan 38 perunggu. Sementara itu, China di posisi kedua, dengan 38 emas, 32 perak dan 18 perunggu. Terjadi peningkatan yang cukup pesat, dibandingkan dengan Olimpiade Rio 2016. Di mana, China hanya meraih, 26 emas, 18 perak dan 26 perunggu. Dan berada di posisi tiga. Berikut ini adalah 10 besar klasemen Olimpiade Tokyo. Di mana, Amerika juara umum dengan 39 emas, 41 perak dan 33 perunggu. China di posisi dua, dengan 38 emas, 32 perak dan 18 perunggu. Sementara tuan rumah Jepang di posisi tiga, dengan 27 emas, 14 perak dan 17 perunggu. Dan berikut ini adalah 10 besar klasemen perolehan medali Olimpiade Rio, Amerika di peringkat satu, dengan 46 emas, 37 perak dan 38 perunggu. Inggris raya kelima ratus satu posisi dua, dengan 27 emas, 23 perak dan 17 perunggu. China di peringkat tiga, dengan 26 emas, 18 perak dan 26 perunggu. Dan berikut ini adalah rapor negara-negara Asia Tenggara di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Pertama Thailand, di Olimpiade Tokyo kemarin, mereka meraih satu emas dan satu perunggu. Terjadi penurunan yang cukup tajam dari Olimpiade Rio 2016 lalu. Di mana, mereka meraih dua emas, dua perak dan dua perunggu. Dan duduk di peringkat 35. Kedua Indonesia, di Tokyo kemarin, Indonesia berhasil meraih satu emas, satu perak dan tiga perunggu. Meskipun secara kuantitas naik, tetapi secara kualitas turun. Karena hanya mendapat satu perak. Sedangkan di Rio, meraih satu emas dan dua perak. Dan duduk di peringkat 46. Ketiga Malaysia, di Olimpiade Tokyo kemarin, Malaysia meraih satu perak dari balap sepeda dan satu perunggu dari badminton. Terjadi penurunan yang cukup tajam dari Olimpiade Rio. Di mana Malaysia meraih empat perak dan satu perunggu. Dan duduk di posisi 60. Keempat Singapura, di Olimpiade Tokyo kemarin tidak meraih medali satu keping pun. Padahal di Olimpiade Rio, Singapura meraih satu medali emas, dari renang gaya kupu-kupu putra. Kemudian Vietnam, di Olimpiade Tokyo tidak meraih medali satu keping pun. Turun tajam, padahal di Olimpiade Rio, Vietnam meraih satu emas dan satu perak dari menembak. Dan duduk di posisi 48. Selanjutnya, Filipina, di Olimpiade Tokyo, Filipina berhasil meraih satu emas dari angkat besi, dua perak dari tinju, dan satu perunggu dari tinju. Dan duduk di peringkat 50. Cukup meningkat dari Olimpiade Rio yang hanya meraih satu perak dari angkat besi. Sedangkan Laos, Berunei, Kamboja dan Myanmar, baik di Olimpiade Tokyo maupun di Olimpiade Rio belum meraih medali satu keping pun. Demikianlah rapor negara-negara Asia Tenggara di Olimpiade Tokyo dan Olimpiade Rio. Terima kasih.